Intro Oke guys, kembali lagi di Bandar Impor Youtube Channel Hari ini kita akan review seperti biasa Seperti biasa kita akan review barang-barang Atau lebih tepatnya lagi Fashion Atau kaos, baju hoodie yang akan kita review Seperti biasanya Kalau kemarin kita reviewnya itu sepatu Kebanyakan ya, sekarang kita reviewnya itu hoodie Nanti juga ada kaos ya Yang kita review itu sepatu Itu barang yang ready ya guys, itu yang ready Kita review ya Seperti kemarin nih guys Ini yang seperti kemarin, ini Boy London juga ya Tapi artnya berbeda Kalau yang kemarin tuh Snakewing ya, dan ini Sayap di bagian lengan tuh full border Ini bordernya yang paling tebar guys Yang paling tebal ya Kalau yang kemarin tuh gak setebal yang ini Untuk bordernya di bagian lengan Seperti yang kalian tau Untuk yang mengerti brand Boy London tuh pasti tau ya Itu terbentuknya pada tahun 197 ya Lebih tepatnya di London Tapi untuk sekarang Boy London yang autentik atau yang original itu berada di Korea atau di China ya guys Dan kebetulan yang kita dapat ini textnya made in China Lengkap dengan barcode dan juga RN atau serial Serial dari kode hoodie nya ya Serial kode hoodie yang biasa Kalau kita ketik di serial number itu Yang muncul itu katalognya ya Seperti benda-benda yang lain Kita mulai review nya ya Penampakan depannya tuh Seperti ini ya Kalian bisa lihat Ini kita Oke Ini kalian bisa lihat ya Untuk penampakan bagian depannya Terdapat logo Logonya gak full sampai Gak sampai lengan-kelengan ya Disini Pas di bagian dada Gak sampai lengan-kelengan Tapi dia simetris gitu ya Gak lebih Gak kurang juga Dan ini Yang kita review Itu 1 banding 1 ya guys Dan ini bukan Authentic atau yang original Tapi ini BNWT Tapi 1 banding 1 ya guys 1 banding 1 Dan untuk ukuran 1 banding 1 sendiri Ini udah seperti original Kenapa? Karena Dari bahan Dan juga Bordir Desainnya tuh udah sama persis ya guys Sampai ke text atas Dan bagian bawah Dan juga sampai ke hand text Dan juga Talinya ya Ini pun udah emboss Untuk talinya Talinya udah emboss Ini seperti yang kemarin Kita review ya Talinya itu Masih bulat ya Beda dengan yang Season baru Yang season baru itu Talinya dia Talinya bentuknya gepeng gitu ya Gepeng Terus ada emboss boynya Dan tulisannya juga timbul ya guys Oke Terus seperti yang kalian lihat ya Tulisan boy di bagian bawah Logonya itu Ini Simetris ya Jarak space nya juga sama Mungkin bagi kalian yang punya Yang original atau authentic nya Kalian pasti tau ya Dari Motif Dan juga tulisannya itu Nggak ada yang miring Berbeda halnya Dengan yang premium Yang premium Atau yang Lokal ya Ini untuk kualitas Satu banding satu Untuk bagian belakangnya Itu polos ya Sini bagian belakangnya Polos ya Bagian belakangnya Polos Dan bagian depan Dan lengannya itu Full border ya Nah ini bordir bagian lengannya Ini tebal kali ini guys Ini tebal kali ya Saking tebal ya Jadi dibikin Ini dibikin khusus Di bagian lengan Itu terdapat lapisan kedua ya guys Lapisan kedua Jadi bahannya ini Menggunakan kartun Terus dilapiskan lagi Di bagian dalemnya ya Ini lapisan kedua Di bagian lengannya Karena kalau nggak dilapisin Bordirnya ini tebal Otomatis tangan kita akan Kerasa sakit gitu ya Waktu digunakan Jadi Bordir yang tebal Itu menggunakan Lapisan kedua ya guys Berbeda dengan yang namanya Premium atau yang lokal Itu biasa bahannya Bahannya itu Bukan kartun lah ya Bukan kartun ya bahannya Lebih tepatnya Polestar kalau nggak salah Nah ini untuk bagian dalemnya pun Seperti yang Saya bilang tadi Di bagian depannya Full border dan bordirnya tebal Jadi Di bagian dalemnya Untuk bagian depannya Menggunakan lapisan lagi ya guys Ini menggunakan lapisan lagi ya Jadi dua lapis Seperti ini Sama seperti di bagian lengan Dua lapis ya Seperti ini lapisan keduanya Dan lapisan keduanya ini Bener-bener smooth Ini bener-bener smooth ya Jadi halus Nyaman digunakan Pokoknya nyaman lah aman Ini udah dibilang bisa sama Seperti satu baris Satu aja berbeda Berbeda di bagian border Kalau saya Predisi ini Berbedanya hanya di bagian border Untuk yang original atau authentic Itu beratnya lebih dari Satu koma dua Atau mencapai satu setengah lah Satu koma empat lebih Dan bordernya tuh Lebih tebal lagi dari ini Lebih tebal lagi bordernya Dan jahitannya Nggak ada yang keluar sama sekali ya Untuk yang satu banding satu ini Jahitannya nampak sedikit kurang ravi Tapi ini udah termasuk bagus lah ya Ini udah termasuk bagus ya Tapi untuk yang original tuh Jahitannya bener-bener rapi ya Kalian bisa lihat nih Jahitan di bagian samping Sampai ke bagian lengan Nih Jahitan lengannya pun rapi juga ya Untuk ukuran satu banding satu Untuk kalian nggak ngerti Satu banding satu premium dan original Itu perbedaannya Sebenarnya nggak terlalu signifikat Cuma berbeda di beberapa aspek aja Untuk tali embossnya itu hanya berbeda Kalau yang original itu sedikit lebih tebal Dan sedikit lebih kasar ya Ini untuk yang satu banding satu Dia sedikit lebih lembut Lebih lembut kalau dipegang semut gitu ya Di bagian bawah Untuk art ini Dia masih ada tulisan lagi di bagian bawahnya Tapi tidak di bagian bawah sekali Seperti yang Snakewing kemarin Itu dia ada tulisan Boy London Tapi di bawah ya Di bagian bawah Mendekati bagian jahitan bawah Tapi ini berbeda Ini berbeda ya tulisannya Emang ini emang dari sananya ya Dari sananya itu Sudah kayak gitu tulisannya Di sini sedikit berbeda Kalian bisa lihat Ini yang saya bilang Perbedaannya hanya di beberapa aspek aja Untuk kalian Kalau lebih teliti Kalian pasti bisa nengok ya Perbedaannya Di sini sedikit lebih mereng Untuk di bagian L Sampai ke N Itu agak nanjak Jadi kalau kalian Sekali lihat saja itu Nggak bisa ya Ini harus di Diteliti dulu Ditengok Nah itulah perbedaan Antara satu barik satu Dan Original Hanya satu tingkat Di bawah original Dan untuk bagian Pocket Dia nyambung ya guys Ini bagian pocketnya Nyambung ya guys Nyambung Seperti ini Dan di bagian dalam pocketnya pun Masih menggunakan Katun ya Menggunakan katun Menggunakan katun ya Ini katun semua ya guys Jahitan bagian dalam ya Jahitan bagian dalam ya Ini benar-benar rapi ya guys Untuk text atasnya itu masih sama ya Text atasnya masih sama Seperti yang kemarin kita review Text-text boy Bagian bawah Bagian belakangnya ada website Dan di bagian bawahnya ada text size-nya Ini size-nya MM oversize M oversize boy London hoodie Itu biasanya di size LD 120 ya guys Nah ini hang text-nya ya Hang text-nya Lengkap dengan R&B-nya Seperti ini Nah ini yang dibilang Satu banding satu ya guys Kenapa satu banding satu Bahan Text dan juga RN kode barcode-nya itu sama ya Dan ini Khusus yang boy London ya Dia udah kayak original Karena RN sama barcode-nya ini Udah tembus Google ya Biasanya untuk orang yang ngecek Ori atau enggak Dia pasti langsung cek ke RN-nya Atau barcode-nya Ini bisa di scan ya guys Ini masuk ke website Boy London Ini made in-nya made in China Made in China Boy London Itu ada 4 made in Lembar kedua ini Lembar ketiganya dia Lengkap ya Deskripsinya Di bagian atas ini namanya Di bagian bawah ini Serinya Dan bagian bawahnya lagi ini warna Dan paling bawah itu size-nya ya Disini barcode-nya Di bagian bawah itu kodenya Oke Jadi ini 3 lembar ya guys Ini 3 lembar ya Ini 3 lembar Lembar pertama itu ada made in-nya Di bagian bawah Di lembar pertama pun udah ada Untuk RN dan juga Text size-nya juga ada juga ya Text size-nya disini M sama dengan Di bagian atas Ini sama ya untuk bagian atas Dan bagian bawah Nah ini RN-nya ya guys RN-nya itu berupa angka dan huruf Dan disini ada kode barcode Yang bisa kalian scan Nah itulah perbedaannya Antara premium 1x1 dan original ya guys Oke mungkin cukup ya Videonya Yang boy London hoodie Motif Full border di bagian lengan Saatnya ya Mungkin besok kita nanti review lagi Boy London lagi Atau kaos ya Untuk kalian yang mau nanya-nanya Dan Ketinggalan dengan yang kita jelasin lagi Kalian bisa langsung aja Chat ke admin Nanti kita sematkan ya Nomor admin di bagian bawah Dan juga kita sematkan di kolom deskripsi Kalian bisa search juga di website kita nanti Kita sematkan di kolom deskripsi ya guys Oke 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 Oke